Ya oke, jadi kalau terkait dengan wacana untuk menaikkan ya batas level defisit Sebetulnya itu sih tergantung dari programnya juga ya Kalau program-programnya kira-kira ke arah yang produktif begitu Dan kalau kemudian peningkatan dari defisit itu disertai dengan peningkatan penerimaan Sebetulnya potensi resiko katakanlah itu menimbulkan ketidakstabilan di perekonomian itu bisa dikurangi ya Karena kan sebetulnya peningkatan utang itu bergantung dari juga bagaimana peningkatan dari sisi penerimaan Jadi kalaupun defisit tetap di bawah 3% tapi kalau penerimaan cenderung turun juga itu Tetap juga bisa menjadi kekhawatiran bagi para pelaku ekonomi ya Di sisi lain kalau bisa meningkatkan level penerimaan Sebetulnya itu juga bisa menjadi sisi optimisme bahwa APBN bisa berkelanjutan Jadi seperti itu gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!